Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah kenal belum sama kakak? Udah Oh, Degina udah ya Yang lainnya udah kenal belum nih sama kakak? Udah Nih, kenalin ya Nama kakak, Kak Lukman Siapa? Kak Lukman Ya, nama kakak, Kak Lukman Jadi, di sore hari ini Kakak akan menemani kalian Ya, untuk mendengarkan materi ini Dari dua pemateri celik kita Nah, kalian penasaran kan? Siapa sih pemateri celiknya? Nah, sebelum kita mulai ke acara Kakak nih, pengen Membakar semangat kalian dulu nih Dengan mengucapkan Yael-Yael, Pahlawan Pelindung Bumi Nah, kalian masih pada ingat kan nih Yael-Yael-nya? Ingat Ingat ya nih Ayo kita mulai ya Yael-Yael, Pahlawan Pelindung Bumi Dari 3, 2, 1 Siapa kita? Pahlawan Pahlawan Pelindung Bumi Apa kita? Bersama-sama Bumi Pahlawan Pelindung Bumi Siap, 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 siap Wah, mantap nih Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua Nah, baik adik-adik nih Kakak mau nyampein dulu kata tertibu ya Seperti biasa Untuk adik-adik Kolom komentar Nanti boleh Ditulis aja ya Kalau buat yang mau nanya Akhir sesi ya Jangan di awal Dan biasakan Komentar Dengan kata-kata yang baik Kemudian Si voice-nya Dimit dulu ya Ketika Pemateri menyampaikan Pematerinya Nah, baik adik-adik Jadi Pemateri pertama kita Ini juga pemateri cilik ya Namanya tuh Fathia Fathia ini Merupakan siswa sekolah alam badu Yang sudah menemung di bangsa Bumi Inspirasi Nah, selain itu Fathia juga senang nih Membuat Recybercraft Yuk Kita langsung Panggil aja yuk Fathia Gimana sih ceritanya Fathia Iya Wah, Fathia Halo, apa kabar Fathia Halo Apa kabar nih Fathia Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah ya Nih Fathia Nih kan kakak denger Kamu tuh udah jadi Nasabah nih Di bangsa Bumi Inspirasi Boleh dong Cerita Gimana sih pengalamannya Jadi nasabah Di bangsa Bumi Inspirasi Pengalamannya Gak tau sih Senang-senang aja Oh iya nih Jadi Fathia Menabung tuh Disuruh Atau Gimana sih Disuruh Untuk ngumpulin Uang Oh disuruh Untuk menabung ya Jadinya Emang nanti Uangnya Mau dibawa Kemana sih Mau kemana sih Dengan menabung itu Ke Jogja Wah Ke Jogja tuh Teman-teman Fathia Nabung di bang sampah Mau liburan Ke Jogja Itu Dibantu sama Sekolah Atau Fathia sendiri nih Yang Membuah sampahnya Dibantu sama Sekolah Oh iya Kakak nih pengen tau Penasaran Kira-kira nih Fathia tuh Nabungi sampah Apa aja sih Kardus Botol Kaleng-kalengan Dan lain-lain Wah Banyak banget ya Ada kardus Botol Kaleng-kalengan Dan lain-lain Fathia Berarti kalau jenis yang Tadi Fathia sebutin Termasuknya jenis sampah Apa sih Jadi sampah Anorganik Wah Anorganik ya Nih Jadi Apakah di bank sampah itu Hanya nerima sampah Anorganik aja Fathia Atau boleh organik sih Mesti gak tau sih Kayaknya Anorganik aja deh Oh iya Sepertinya Anorganik aja ya Nah Sekarang kakak Mau tanya Kalau Sampah organik Biasanya Sampah apa aja sih Biasanya Sampahnya itu Tas kreset Botol plastik Dan kaleng Oh Kalau Kalau organik Kalau organik Apa aja nih Fathia Sisa-sisa makanan Oh Sisa makanan Terus apa lagi sih Kulit Sisa kulit Buah-buahan Oh Sisa kulit Buah-buahan Sisa makanan Sisa buah-buahan Lalu apa lagi nih Kira-kira ada lagi gak sih Kayaknya sama sampah Lainnya Sampah lainnya Apa aja Tabung gas Elektronik Koli Sisa minyak wangi Oh Sisa minyak wangi Nih Kata juga penasaran nih Sebelum Datang berangkat ke bank sampah Fathia itu Sampahnya langsung Ada kardus Kan itu banyak Disatuin Atau dipilah dulu sih Dipilah dulu Di kelas Oh dipilah Di kelas ya Dipilahnya sesuai jenisnya Misalnya Tadi kan kardus Dengan kardus lagi ya Berarti seperti itu ya Iya Iya dipilah dulu Sesuai dengan Apa Setelah Fathia Nabung di bank sampah Apa aja sih yang Fathia dapet nih Menabung di bank sampah ini Iya dapet uang Wah dapet uang Bisa menabung Bisa menabung Lalu apa lagi Terus Bisa Sampah yang ada di rumah itu Gak menumpuk Oh itu Mantap teman-teman tuh Jadi bisa nabung ya Dapet uang Terus Sampah di rumah Jadi gak menumpuk Terus dapet apa lagi sih Ada gak Ada banyak sih Ada banyak ya Kira-kira Setelah nabung di bank sampah Kita dapet Buku tabungannya ya Dapet Buku tabungannya ya Karena itu Itu kan Sama teman-teman sekolah Yang pasti Yang pegang Gurunya ya Iya guru Jadi dikumpulin dulu ya Nanti kalau uangnya udah banyak Baru udah bisa ke Jogja ya Iya Nah Artinya sih Rencana ke Jogjanya kapan? Hari April Eh Bulan April Hari April Oh bulan April Itu Tahun depan atau tahun sekarang Kan April udah lewat Tapi ya 2020 Udah lewat Oh Udah lewat nih Jadi Gak jadi dong Tentu Jogjanya Iya Ya Sayang banget Tentu Jogjanya Pasti gara-gara banyak Virus Corona ya Sekarang ya Ya Jadi mungkin Sekarang Teman-teman Sama Fathia Kita doakannya Semoga di dunia ini Allah segera angkat nih Pandeminya ya Segera angkat nih Virus Corona nya Biar kita bisa Menjalani kehidupan normal lagi ya Amin Iya Jadi kita bisa jalan-jalan nih Fathia juga Dan yang lainnya Bisa beraktifitas lagi Bisa sekolah Sekolahnya gak daring ya Tapi sekolah ke Sekolah lagi Itu menarik banget ya Fathia Ternyata Fathia Bisa mendapatkan Ilmu ya Tentang tadi kan Ada sampah Anorganik Sampah organik Terus Dapat buku tabungan Terus Nanti tabungannya bisa dipakai juga Buat jalan-jalan Nih Yang kakak dengar juga kan Fathia itu Senang nih Yang membuat Recycle Nih Kakak pengen tau dong Ceritain dong Gimana sih Fathia bikin Recycle craft nya Yang pengen aja Dari Kardus bekas Yang ada Oh Dari kardus bekas Coba dong Dipenuhi juga kamera Ini Aku bikin kamera Wah Hebat banget tuh Fathia Bisa bikin kamera Nah Fathia Bikin itu aja Apa yang lainnya sih Masih ada banyak Sama ini Tempat uang-uangan Wih Tempat uang-uangan Ternyata Fathia banyak banget Recycle craft nya Dari kardus Kok bisa Kepikiran Buat Recycle craft Dari kamu sih Fathia Dapat Bilihnya dari siapa Dari sendiri Fathia ada beberapa Yang dari youtube Oh dari youtube Ya Jadi Fathia Misi waktu Di rumah aja Dengan yang bermanfaat Ternyata teman-teman Bisa dilihat kan Nanti bikin Recycle craft Bagus tuh yang kamera Maka juga Kayaknya yang dari isa Kalo disuruh bikin Fathia hebat Nih Jadi kan tadi Fathia udah cerita Asiknya menabung di bala sampah Selain dapat keluar Kan dapat ilmu juga Terus Fathia jago juga Recycle craft Nih kira-kira Ada gak sih Pesan-pesan Buat teman-teman Yang ada di sini Teman-teman semua Ya pesannya Memilah sampah Jangan Buang sampah Sembarangan Jangan Membuang sampah Sembarangan juga Ya ternyata Ada lagi gak Fathia? Udah Itu aja Jadi ya tadi ya Teman-teman Fathia harus Memilah sampah Jangan Buang sampah Sembarangan Karena dengan Sampahnya dipilah Kita bisa mengurangi Jumlah sampah Dengan baik Jadikan tadi Ada organik Organik itu bisa Dijadikan untuk Kompos loh Kemudian Anorganik Anorganik itu Tadi bisa dibikin Rajinannya Kayak Fathia tadi Dibikin kamera Dibikin tempat Uang Terus Bisa juga ditabung Di bang sampah Kalau yang anorganik Kayak tadi Plastik Kardus Koran Dan yang lain-lain Kemudian Ada juga Limbah B3 Nah itu Berbahaya ya Kita jangan Asal buang Yang tadi Kayak oli Bukas baterai Bukas alat-alat elektronik Jadi Fathia Udah cukup? Udah Udah ya Ceritanya ya Makasih banyak Fathia Ini ceritanya Semoga Menginspirasi Teman-teman yang lainnya Jadi untuk Menabung Dibang sampah Terus Untuk mengisi Waktu luangnya Selama di rumah ini Dengan Membuat Recycled Kram Oke Nah jadi Nih Tadi ya Udah dapet ya Dari Fathia Nah untuk acara selanjutnya Kita akan Ada talk show lagi nih Dari Pemain tericilik juga Namanya Gina Nah Gina ini Walaupun umurnya masih 6 tahun Walaupun masih kelas 1 SD Tapi dia Kecil-kecil Cabe rawit loh Jadi Gina Udah bisa membuat Komik teman-teman Nih Komiknya bisa Di Suki Bandung Kampisman Tapi Komiknya Bisa ya Hubungi kita Nah Selain itu Degina juga Kan jelaskan nih Tentang Cara Daurulah Dengan cara Memilah Sampah yang Daurulah Nih Kita langsung aja Panggil Degin aja yuk Gimana sih cerita Komiknya Degin Degin lah 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 suara Kalupan jelas Jelas Wah mantap Mika Nih Degin lah Boleh dong diceritain Gimana sih Itu komiknya Jadi Pada suatu HP ada Anak Namanya Dia jalan pagi Abis itu Melihat Sampah Abis itu Dia Bilang Banyak banget Abis itu Akhirnya Dia Pumut Dan Pulang Saat itu Dia ganti Baju Lalu Mencapitakan Tadi Dia Memuat Lalu Kata ibunya Hebat Ibu Kata Memuat Lalu Pas Lalu Mak 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 Kita Mama Dengar Ada Bang Sampah Bang Sampah Bumi Inspirasi Kita Kesana Yuk Akhirnya Mereka pun Pergi Bersama-sama Dan Melihat Ada Nasabah Kiri Lalu Namanya Bilang Kata Kata Coba Lihat Nasabah Disitu Lalu Katanya Kata Kita Tabung Ada Petas Plastik Logam Asa Nah Disana Kata H itu Menabung Botol Dan Macam-macam Lalu Akhirnya TKH Pun Menabung Akhirnya Setelah Setelah Empat Bulan Akhirnya Uang Minyak Kata Sudah Satu Sibu Teru Akhirnya Akhirnya Kata Mau Memakai Uangnya Untuk Membantu Ibu Sembah Terus Ibu Membayat Naik Kata Ke Kau Neneknya Yang Berada Di Malang Akhirnya 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 Bisa Bisa Pergi Dinaik Kata Api Kau Kau Neneknya Yang Berada Di Malang Wah begitu ya Regina Seru banget tuh ceritanya Jadi ya Disitu tuh ada Clara ya sama mamahnya Jadi Clara ngeliat nih di lingkungannya Ya Begitu ya De? Ya Nah jadi Sampahnya tuh Clara gereget ya Pengen memilah sampahnya Dan ditabung di bank sampah Kemudian setelah Kurang lebih 40an ya Ternyata untuk tabungannya Tabungannya tuh udah ada 100 ribu Nah jadi Uang 100 ribu itu bisa langsung dipakai Untuk menjenguk neneknya nih Kemalang Wah sempur sekali itu ceritanya Nih jadi nanti buat teman-teman juga nih Kalau berpikiran untuk menabung di bank sampah Langsung aja yuk action gitu Buat menabung di bank sampah Dengan sampah yang udah gila tentunya Nah sekarang Kita dengerin lagi penjelasan Degina Gimana sih Cara pemilahan sampah dan logembar Degina gimana sih Tolong jelasin dong Ternyata untuk menabung di bank sampah Ternyata untuk menabung di bank sampah Nah Nah Ternyata untuk menabung di bank sampah Ternyata untuk menabung di bank sampah Nah, ini kita masukkan ke potong sampah. Lalu juga ini, kalau bekas-bebas lagi juga sama. Ya, tutup juga sama. Nah, ini ada potong sampah. Kita masukkan ke potong sampah. Nah, lalu kita masukkan ke potong sampah. Lalu kita masukkan ke potong sampah. Lalu ini ada potong sampah. Kita masukkan ke potong sampah. Nah, ini kita sebut longi. Kita juga masukkan ke potong sampah. Lalu botol. Lalu pas minuman botol, kita masukkan ke potong sampah. Ini kalau lagi COVID-19. Jadinya kan kita cuci tangan. Lalu abis itu ke potong sampah. Di bawah sanitizer. Nah, kalau sudah habis. Kita juga masukkan ke potong sampah. Kita masukkan ke potong sampah. Nah, dulu teman-teman. Ini juga ada tipet. Kalau sudah habis, kita juga masukkan ke plastik. Nah, di situ. Di situ. Kita sekarang banyak kok. Tempat sampah juga. Tempat sampah. Ini. Kita mau coba. Ya itu. Kita coba. Katanya itu. Terlalu paling itu bisa menempel. Nah, nah. Kita mau coba. Dan juga. Ini. Kebedaan yang. Kalian. Kayak. Kalian sama. Aluminium. Kok. Kalau bentuknya mirip. Kan. Yang ada yang kecil gini juga. Mungkin kan rasanya. Namanya. Ini. Ya. Nah. Ternyata. Kita. Ini. Kebedaannya. Aluminium. Ini. Aluminium. Gitu. Gitu. Lebih. 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 Bisa di. Di. Nah. Mencet. Mencet gitu. Nah. Ini. Kita mau coba. Ini ada makna. Nah. Ini di kakinya ya. Kita coba. Kita. Tempelin. Terus. Sudah. Tenang. Kenapa. Jadinya. Bisa. Kita. Di bawah. Baunya. Cuma. Atasnya. Saja. Ini. Juga. Nah, kita masuknya. Nah, lalu kita masuknya. Lalu, nah. Nah, kita masuknya ya. Oh, ya. Nah, mau menunjukkan buku. Kak, cari belakangnya, Kak, biar nggak berlaku. Nah, kesini. Kesini. Just click one second. Ini. Ini ada penjelasannya. Nah, kita teori ya. Terima kasih, teman-teman. Wah, Gina seru banget ya. Ternyata memilah sampahnya mudah banget ternyata teman-teman. Nih, kalau teman-teman mau nanya nih, kalau teman-teman punya sampah anorganik juga nggak sih? Di rumahnya boleh lihat nggak? Ya, punya. Mana coba, Kakak pengen lihat ada sampah anorganik apa aja sih? Mana nih, belum ada yang menunjukin nih. Mana coba tuh nyukin được kawan-nya. Mana coba tuh nyukin được kawan-nya. Oh ya, cuma berarti sampah organik ya? Karena ini bikin direct compost ya. Kalau yang lainnya ada nggak sih? Jenis sampah anorganik apa lagi sih selain? Ada kan kardu, duplex, total plastik, kemudian alek. Ada di situ. Tunggu. Apa, Jawa? Tunggu. Halo, Jawa. Nih, kayak plastik. Oh, plastik ya. Itu anorganik juga, tapi nggak bisa ditabung tuh di bank sampah. Itu maksudnya sampah residu ya. Tapi bisa dibikin obrik nih. Kemarin siapa sih yang udah ngeliatin ekobriknya? Siapa yang udah pernah bikin ekobrik? Belum. Degina udah ya bikin ekobrik. Yang lainnya udah belum nih? Fathia udah bikin ekobrik. Aisyah gimana? Kitara gimana? Opi gimana opi? Oh iya, itu gitara ternyata ada sampahnya ya. Itu bekas apa gitara? Bekas susu. Bekas susu. Itu masuknya ke jenis sampah apa sih? Tadi kan ada kertas, plastik, sama kaleng, sama logam. Itu masuknya ke sampah apa ya? Anorganik. Anorganik. Tapi masuknya ke jenis kertas kah? Plastik kah? Atau kaleng? Kardus. 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 Kardus itu termasuk kertas ya berarti ya. Nah juga buat temen-temen nih. Buat tarik yang lainnya. Kalau bekas susu itu masuk ke duplex ya. Jadi bela kardus dan duplex. Jadi kalau bekas susu, bekas minuman sereal yang karton-kartonnya itu masuknya ke duplex. Tadi opi nunjukin juga ya. Opi mana opi? Halo. Halo opi. Tadi nunjukin juga sampah. Itu di sekolah. Di sekolah yang lain aja nih opi. Saya kan tunjukin ke kamera tuh tadi sampahnya apa sih? Nah itu botol ya bekas botol air mineral ya. Saya main apa tuh? Itu meskipun jadi sampah apa sih opi? Coba speakernya di unmute dulu. Ada botol plastik. Iya botol plastik. Plastik. Nah itu plastik itu bekas makanan kucing. Iya punya kucing. Kalau itu yang botol plastik itu maksudnya gak jadi sampah apa sih? Plastik. Ya bener plastik ya. Nah itu buat info juga nih buat adik-adik semua. Kalau botol itu harus dipisah itu antara label dan si botol kemasannya ya. Jangan sampai disatuin. Nah si labelnya bisa kita buangkan untuk bahan ekobrik ya. Yang tadi juga tuh yang bekas bekas makanan kucing. Itu bisa disatuin juga buat isihan ekobrik ya. Opi udah pernah bikin ekobrik belum? Sudah tapi di sekolah. Oh udah tapi di sekolah ya bikin ekobrik ya. Ya gak apa-apa yang penting udah ada pengalaman ya buat bikin ekobrik. Nih jadi tadi seru banget ya teman-teman untuk milah sampahnya ternyata mudah banget ya. Untuk memilah sampah daun ulang gitu contohnya. Tadi kan ada jenis kertasan, yang betul-betul ada kardus, dupleks, kemudian majalah, buku dan buku tulis dan yang lainnya. Kemudian ada sampah plastik. Plastik itu ada botol plastik. Terus tadi ada bekas tipex. Terus ada bekas hand sanitizer dan yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir tadi Deggina kan dijelasin ada sampah logam ya. Yang logam itu ada kaleng sama aluminium. Nah bedanya apa sih kaleng sama aluminium? Ya tadi dijelasin Deggina. Kalau kaleng itu lebih keras ya, susah untuk diremukan. Sementara kalau aluminium lebih gampang untuk diremukan teman-teman. Nih, terus cara membedainya lagi, kita bisa menggunakan magnet ternyata. Nah kalau kaleng itu akan nempel di magnet, sementara aluminium tidak akan nempel di magnet. Nah jadi begitu teman-teman cara memilah sampahnya. Sudah pada paham kan teman-teman? Sudah. Oh iya, mantap. Nih, untuk sesi selanjutnya nih teman-teman. Kita kan dari tadi ngomongin terus Bang Sampah Bumi Inspirasi. Nih teman-teman kan belum tahu kan gimana sih Bang Sampah Bumi Inspirasi itu tempatnya kebetulan banget nih. Hari ini kita akan, ini nih mini-tour ya, kita akan virtual tour ke Bang Sampah Bumi Inspirasi. Kita akan perlihatkan gimana sih operasional Bang Sampah Bumi Inspirasi. Mulai dari pemilahan sampahnya, penimbangan, pencatatan, dan yang lainnya gitu. Jadi biar adik-adik kebayang nih kalau mau nabung sampah ke Bang Sampah Bumi Inspirasi ya tentunya. Nih, jadi kita mencoba oleh anggur dan timbum Inspirasi untuk menabung sampah di Bang Sampah Bumi Inspirasi. Kita langsung aja nih menuju lokasi masyarakat di Bang Sampah Bumi Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama aku Bang Bang. Nah, teman-teman semuanya, aku di sini gak sendirian loh. Di sini, aku bersama... Halo, adik-adik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak Kak Nur. Kak Nur sekarang bersama bumbung adik-adik. Nah, iya nih teman-teman semua, aku bersama Kak Nur. Teman-teman, tenaga bersama Kak Nur. Wah, adik-adik harus senang ya bersama Kak Nur. Adik-adik semua, Kak Nur mau mendonging nih. Adik-adik semua semangat ya untuk mendengarkan dongeng dari Kak Nur bersama Bumbung. Bumbung akan mendonging teman-teman. Oke, adik-adik semua langsung saja ya Kak Nur mau bercerita, berdonging untuk adik-adik semua. Oke, yuk kita mulai aja. Oh, teman-teman. Nih, temani Bumbung ya. Bumbung sekarang mau keluar rumah untuk menikmati udara sore hari. Nah, teman-teman. Bumbung mau jalan-jalan ya. Nah, Bumbung pun jalan-jalan sore. Tadi, tiba-tiba Bumbung melihat sesuatu nih teman. Melihat apa? Oh, astagfirullahaladzim. Bumbung melihat apa ini? Kok banyak sampah yang sangat berserakan. Teman-teman, Bumbung mau membawa sampah ini ke rumah untuk dipilah. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali ya sampahnya. Oh, berat sekali ini. Aduh, ini ada sampah apa ini? Oke. Aduh, ini ada sampah. Aduh, ini banyak banget sih teman-teman. Aduh, nanti bumbung diturun sampahnya. Nanti Bumbung akan pilar sampah ini. Bumbung bereskan. Teman-teman, jangan membawa sampah-sampah ini ya. Hmm, Bumbung sedih banget melihat ini. Sampahnya berserakan banyak banget. Aduh, ini juga. Tuh, tiba-tiba Bumbung bisa menyelesaikan sampah-sampah ini. Aduh, wah, satu lagi. Oke. Teman-teman, Bumbung sudah membawa sampah-sampah ini. Teman-teman, lindungi abu ini. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Teman-teman, dilarang buang sampah sembarangan. Khawatirnya nanti akan menyebabkan banjir. Sekarang Bumbung ke rumah dulu. Nah, Bumbung pun pergi ke pulang ke rumah membawa sampahnya. Setelah sampai ke rumah, Bumbung pun memanggil neneknya. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bumbung. Kamu dari mana saja? Ini nenek, aku membawa sampah ini. Lihat, sampahnya banyak kan? Aduh, duduk, betul banget itu. Sampahnya banyak banget. Kita pilah yuk bersama, Bumbung. Nah, sampahnya pun dipilah oleh Bumbung dan Meme. Aduh, teman-teman. Aduh, teman-teman. Ini sekalian berlibat ini. Sampahnya banyak. Bu, nenek. Bantuin buang-buang dong. Untuk... Apa sampahnya kita? Satu parang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sampahnya banyak. Yuk. Iya, Nek. Kita pilih sampahnya yuk. Nah, teman-teman semua, Bumbung. Pilihlah sampah ini. Ini untuk sampah unorganik. Dan ini untuk sampah organik. Nah, teman-teman semuanya, kita pilih yuk. Nah, ini plastik. Maksudnya, bisa ke ekobrik. Teman-teman, emang juga membuat ekobrik ya. Nih, Nenek. Punya ini nih, Bumbung. Nenek masukkan ke alorganik. Wah, betul banget nih. Dan Bumbung juga punya ini nih. Ada sampah ini. Teman-teman, teman-teman. Ini sampah apa? Sampahnya. Teman-teman, Bumbung, Bipila. Anorganik. Masuk ke alorganik. Nah, dan ini adalah sampah daunnya teman-teman semuanya. Yang Bumbung bawa. Dimasukkannya ke mana? Sampah organik. 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 Betul. Dimasukkannya ke tempat sampah organik. Bumbung masukan ya. Semuanya, Bumbung. 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 Oh, teman-teman. Bumbung. Bumbung. Sudah membunuh sampah nih bersama nenek. Wah, bong-bong anak yang pintar Nenek tahu nih, kita tabungkan sampah ini ke bang sampah yuk Wah, siap deh, aku agak menabung bang sampahnya ke bang sampah Iya, ayo kita menabung sampah ke bang sampah Wah, siap deh Nah, bong-bong pun membawa sampahnya ke bang sampah bersama nenek Bismillahirrahmanirrahim Asamu bang, aku bisa bukat deh, mabawa sampah ini Oh, bong-bong, 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 bong-bong Berat banget, tabak-bong Ayu nak kita bentuk, bong-bong Alah, sampahnya berat banget, ya nak? Iya nih, sampahnya berat banget Nah, bong-bong pun tiba-bong sampah, bumi inspirasi Dan di bang sampah bumi inspirasi Ada yang menabung sampah Wah, seperti nasabah cilik Nenek, nenek, cilik Ada nasabah cilik yang menabung di bang sampah Kita lihat yuk di sana Sambil duduk melihatnya Wah, teman-teman, bong-bong duduk dulu ya Untuk mengantri Di sana ada nasabah cilik, Nenek Ada nasabah cilik, Nenek Ada nasabah cilik Sambil duduk melihatnya Oh, main ketang sampah Oh, Dina Halo Dina Kalau Dina Tidak boleh berapa Aku juga menanggung sang-sang Dina Tapi bersama Nenek Sambil duduk melihatnya Udah semangat? Iya Semangat, Nenek Untuk menanggung sampah Oke Sekarang Kalau kita Bumbu mau ke sana ya Dina Bumbu pun lukuh Sambil duduk melihatnya Dengan membawa sampah Wah, aku 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 mau menanggung sampah Nenek Oh, berapa Ini sampah Kok, kok, kok Kakak Asal-asal manis Kakak Kakak Aku mau menanggung sampah Kakak Teman-teman Aku menanggung sampah Sambil duduk Dengan kakaknya Dua Berapa Sambil duduk Mungkin Aku juga ada Yang tahu Yang adanya Pertima Terus pakai Apa gitu Sambil duduk Di TV Gitu Alhamdulillah Pak 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 Kita Semua Dia Tidak Jadi Mau kasih Banyak Pak Teman-teman Lihat Aku mendapatkan Buku tabungan Sekolah Nenek Ini tabungannya aku kasihkan untuk Nenek untuk membantu sekolahnya aku membayar sekolahnya buku. Wah, anak yang baik Nenek terima ya buku tabungannya. Nanti Nenek akan bayarkan ke sekolah. Siap Nenek. Nanti aku akan semangat lagi membela sapa. Teman-teman semua, semangat yang membela sapa. Oke, teman-teman semua. Nah, ini nih, Bobong dan juga Nenek sudah menabung di bank sampah. Seru banget kan menabung di bank sampah. Jadi teman-teman nanti membawa sampahnya yang sudah dipilah di rumah. Lalu, apa? Tadi datang ke bank sampah, dikasih nomor antrian. Dan setelah dikasih nomor antrian, teman-teman nanti ditimbang nih sampahnya. Ya, dan akan mendapatkan tabungan ini seperti Bobong. Wah, teman-teman semuanya. Semangat ya untuk membela sampah. Nah, teman-teman semangat ya untuk membela sampah. Lindungi bumi kita jadi pahlawan pelindung bumi. Sekian dari kandung. Sekian dari pahlawan pelindung bumi. Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget tuh adik-adik. Gimana? Gimana tuh? Seru nggak? Seru. Wah, kalian pasti kepengen banget kan buat nambung di bank sampah bumi inspirasi. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin nih sama Kak Nur, sama Bobong, dan neneknya. Jadi, kita jangan buang sampah sembarangan ya. Jadi, sampah itu harus dipila seperti tadi ya. Ada organik, anorganik. Nah, sampah anorganiknya bisa kita tabungkan di bank sampah. Kayak tadi yang Bobong lakukan ya. Jadi, Bobong udah menjaga lingkungannya. Ya, lingkungannya tuh nggak kotor. Sebenernya kan sekarang udah mulai musik hujan ya. Jadi, takutnya banjir kalau sampah berserakan. Tadi kan Bobong udah mengantri ya di bank sampah bumi inspirasi. Bobong udah nabung, terus dapet ya buku tabungan. Nah, kalau adik-adik nabung di bank sampah bumi inspirasi juga, nanti adik-adik bakal dapet buku tabungan. Kayak Bobong, kayak Gina, sama kayak Fathia juga. Wah, seru banget ya. Nah, jadi, untuk sesi selanjutnya nih teman-teman. Adik-adik, kan kita udah menjelaskan penjelasan tadi dari Fathia, dari Gina, kemudian dari Kak Nur bersama Bobong ya, dan timbuk inspirasi. Nah, sekarang adalah kesempatan adik-adik semua nih yang mau bertanya. Mau bertanya boleh ke Fathia, boleh ke Gina, maupun ke Kak Nur ya. Nanti pertanyaannya boleh langsung aja di chat di kolom komentar ya. Kakak tunggu, So. Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya? Saudara, Kitaran mau nanya? Enggak. Enggak. Jawa? Apa karena? Enggak. Enggak. Yang lainnya gimana nih? Opi? Opi? Oh, saya punya pertanyaan. Siapa ini yang? Saya. Oh, ya Jawa. Gimana pertanyaannya nih? Tunggu di chat ya. Ya, di chat dulu. Boleh. Saya. Saya. Tunggu. Tadi kan itu siapa yang terlambat datang? Yang membuat ekobrik. Artinya membuat ekobrik. Misalnya membuat ekobrik. Begini pernah membuat ekobrik. Tunggu, ya. Ya, kita tunggu. Jawa menyelesaikan ketikannya, teman-teman. Ini pertanyaannya untuk siapa nih nanti, Jawa? Iya. Nah, Patia udah siap menjawab nih kayaknya. Tunggu. Tunggu. Oke Oh itu pertanyaannya Fathia kata jadwal Dari kapan sih Fathia membuat ekobrik? Apa? Dari kapan Fathia membuat ekobrik? Dari kelas 3 waktu di sekolah Oh dari kelas 3 Yang waktu di sekolah S.J.A. Rohman Kedulah aku di S.J.A. Rohman sekarang di sekolah awam Oh dulu waktu di S.J.A. Rohman Berarti bikin ekobriknya ya? Iya Itu Jawa ternyata dari kelas 3 Terima kasih Kalau Jawa udah pernah bikin belum? Belum Ini lagi dikumpulin Sampah-sampah anorganiknya untuk dibuat Itu ekobrik Nah buat Jawa nih udah punya semangat ya buat bikin ekobrik Jadi bekas kemasan makanan ya Biasanya cik-cikian Itu bisa banget tuh buat dibikin ekobrik ya Ini kalau yang lainnya ada yang mau nanya lagi enggak? Yang mau tanya lagi Langsung disebutin aja Jawa Apa pertanyaannya? Tunggu Tadi lupa Mau tanya apa? Ya Tunggu ya Pak Rukman Tadi ada pertanyaan untuk teknod ya? Apa katanya? Tegina Pertanyaannya Pertanyaannya Adalah Untuk teknod Apakah katis bisa Dijadikan ekobrik Dibilang apakah katis bisa dijadikan ekobrik Oh iya Kak Nur ada pertanyaan nih Apakah katis bisa dijadikan ekobrik Bentar ya Kak Nur bentar lagi akan menjawabnya Saya punya pertanyaan Oh Kak Nurnya belum tersambung ya Pertanyaannya Jadi belum bisa dijawab Tapi Kak Nur Punya pertanyaan Sementara Jawa Halo Dan Nur udah datang tuh Oke Tadi Kak Nur menanggap pertanyaan dari siapa ya? Dari siapa Kak Nur? Tadi Tanya Gak tersambung Gak tersambung Gak tersambung Gak tersambung Oh oke Oh dari opi Dari opi ternyata Kak Nur Oke Pertanyaannya dari opi Kata Boleh gak Kardus masuk ke dalam ekobrik Nah opi Dan teman-teman lainnya Kalau kardus Maksudnya kan organik Ya Kardus itu nanti Bisa ditapun saja Tepun saja Bisa sedekahkan ke pemulung Nah Ini untuk sampah-sampah plastik nih teman-teman semua Jadi nanti kalau opi Pernyataan Misalkan Ada Plastik Plastik Semangat ya Untuk Jadi Apa Pelindung bumi Dengan Memperkenalkan Plastik Masukkannya ke dalam ekobrik Paham kan sekarang? Nah Seperti itu dari Kak Nur Ya Makasih Kak Nur Jawabannya Jadi adik-adik Ternyata Kardus itu gak bisa ya Untuk menjadikan bahan ekobrik Nah Sebaiknya bahan ekobrik itu Yang terasal dari Bekas kemasan ya Kayak bekas kemasan ciki Ataupun yang lainnya Nah Tadi jadwal katanya Mau nanya lagi Apa ya? Jawab mau nanya ke Fatia lagi Ya Silahkan Fatia Tahu cara Membuat ekobrik Itu dari mana? Belajar Dari guru Di SDA Rohman Oh Diajarin lagi Sama Bunda Farah Oh gitu Terima kasih ya Fatia Sama-sama Wah Jadi Diajarin ya Sama Bunda Farah Terus di sekolahnya Di SDA Rohman Ternyata Fatia dapat Yang punya Dari Sekolahnya ya Ini kalau yang lain Ada yang mau nanya lagi Enggak Nih Kalau gak ada nih Kakak Ada challenge Tanyaan buat kalian Dapat hadiah nih Kalian Kalau yang berani Untuk menjawabnya ya Kita pada siap belum? Sudah 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 Nih Hadiahnya Dapat kopi Superhero Cilik Bandung Balagang Prisma Kalian Kalian Semangat banget nih Jadi Pertanyaannya kayak gini Siapa nih Yang bisa Ngejelasin nih Apa aja sih Yang udah kalian dapat Selama mengikuti Zoom Atau webinar Siapa yang berani Menceritakan Nanti Insya Allah Kakak langsung kasih nih Komit 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 Yang Belajar Dijawab Coba Coba Raisen dulu Raisen dulu Saya Jahwa Saya Ida Coba Jawa Ceritakan Apa aja sih Pengalaman yang udah didapat Selama Webinar ini Zawa Belajar Itu Cara Membuat Dompet Dari Dari Botol Oh Benar Komit Bersama Silmi Dan Aslam Iya Terus Apa Lagi Jawa Kami itu Belajar Cara Membuat Ekobri Itu Cara Membuat Itu Pupuk Cair Oh Pupuk Cair Itu Dari KU Uni Iya Iya Mantap Selanjutnya Lagi Nggak Jawa Oh Nggak Nggak Nih Teman-teman Yang lain Juga Pas Bisa Sih Belajar Lupa Lupa Tunggu Iya Boleh diingat-ingat lagi Oh Dari Dari Kakak Para Belajar Apa Dari Kakak Para Belajar Untuk Untuk Tidak Membuang Sampah Sembarangan Karena Itu Nanti Apa Hewan-hewan Di laut Nanti Kayak Penyuk Yang Makan Plastik Wah Bener banget Jadi Sesi pertama Itu ya Kapalannya Kelasin Bukan Sampah Sembarangan Nanti Sampah Makan Sampah Hewannya Pada Mati Iya Jawa Ada lagi Nggak Masih ingat lagi Nggak Apa Yang Dapatnya Siapa ya Tunggu Sudah itu Do Nggak 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 Penjelasannya Makasih Banyak Jawa Karena Jawa Sudah Tahu Ya Nah Karena Ini Sesi Terakhir Di Di Langkai Secara Webinar Series Kita Inspirasi Anak Untuk Negeri Nih Kakak Sebelum Makhiri Webinar Ini Kakak Kan Menjelasin Apa Aja Yang Sudah Kira Dapat Lebih Di Sesi Pertama Nih Sudah Belajar Bareng Sama Kak Nina Dan Farah Tentang Pentingnya Menjaga Lingkungan Mengurangi Penggunaan Kelas Kemasa Nih Disitu Kan Menjelaskan Tentang Pertama Menjadi Friker Yang Sudah Berani Keluhannya Ada Suratnya Itu Pakai Bahasa Inggris Teman-teman Ya Hebat Banget Kak Nina Karena Kak Nina Ini Merasa Terganggu Dengan Adanya Permasakan Sampah Yang Di Import Dari Luar Negeri Jadi Sampah Dari Luar Negeri Kok Di Import Di Indonesia Disimpannya Ketempat Terpencil Setelah Itu Kita Belajar Bersama Kakak Farah Tentang Bagaimana Cara Membuat Komik Kan Kakak Farah Termasuk Salah Satu Komikus Yang Membuat Komik Ini Nanti Kalau Yang Dapat Bisa Dibaca Kemudian Bagaimana Cara Menggunakan Plastik Dengan Cara Kampisman Adik-adik Pasti Tahu Kampisman Ya Kampisman Kurang Kurangi Bisahkan Mantelahkan Betul Ya Tadi Kan Sama Jawa Juga Dijelasin Ya Kalau Semarangan Nanti Plastik Terutama Bisa Lalu Nanti Plastiknya Disarkah Kumpur Sama Penyum Kemudian Dimakan Ternyata Itu Plastik Nanti Penyum Sama Mati Kemudian Di Sisi Kedua Kita Belajar Penyum Dan Jawa Tentang Serunya Bermain Dan Berpetualan Minim Sampah Disini kan Tadi Sudah dijelasin Juga Ujung Itu Dari Sulawesi Barat Yang Sudah Bertanti Pengalamannya Tentang Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik Cair Dan Alhamdulillah Ujung Ini Hemat Sekali Pupuknya Sudah Terjual Kemudian Ujung Ini Selalu Semangat Untuk Membawa Makan Ketika Jajan Jadi Enggak Menyebutkan Sampah Yang Lebih Banyak Tapi Ujung Ini Sudah Menjelaskan Mengurangi Kemudian Selanjutnya Ada Jahwa Dari Atirah Makassar Jahwa Sudah Menjelaskan Jahwa Tapi Jahwa Menjelaskan Di rumah Dan Sekolah Zahwa Ini Suka Pernah Membantu Neneknya Juga Memiliki Sampah Dan Kemudian Ketabungnya Di Bank Sampah Bener Enggak Iya Iya Bener Jadi Zahwa Juga Selalu Bawa Tumblr Dan Lain-lain Juga Ketika Akan Ketika Akan Jajan Iya Mantap Sekali Nah Kemudian Di sesi Ketiga Kita sudah Belajar Bersama Silmi Aslam Dan Najwa Tentang Ayo Pila Sampah Dan Berkreasi Dengan Sampah Di sini Najwa Menjelaskan Tentang Pengalamannya Membuat Lubang Teopori Dan Buat Ekobri Nah Najwa Ini Membuat Lubang Teopori Di sesi Ketiga Ini Dan Menunjukkan Hasil-hasil Karya Ekobri Yang Udah Lumayan Banyak Selain Setelah Itu Ada Silmi Dan Aslam Siapa Yang Ada Enggak Pengen Lihat Dompet Yang Dibuat Sama Silmi Aslam Rusak Lepas Iya Ini Lepas Seletnya Nggak Ada Lepas Seletingnya Tadi Pas mau Ditutup Seletingnya Malah Lepas Harus Diperbaiki Lagi Kalau Lepas Kalau Kiki Mana Ada Nggak Kiki Mana Coba Kakak Pengen Lihat Dompet Kiki Bikin Nggak Oh Nggak Bikin Kalau Yang Lainnya Bikin Nggak Si Kakak Pengen Lihat Coba Tadi Kan Zawa Udah Rusak Harus Diperbaiki Lagi Wah Itu Dian Wah Masih bagus Tuh Dian Masih bagus Mantap Kalau Kitara Ada Nggak Nggak Ada Aisyah Aisyah Nggak Ada Juga Ya Baik ya Nah Selanjutnya Setelah Membuat Dompet Kecil Di Sesi 4 Ini Sesi Terakhir Kita Sudah Belajar Bersama Fathia Dan Gina Mengenai Asiknya Menabung Di Bang Sampah Fathia Menjelaskan Tentang Pengalamannya Menabung Di Bang Sampah Bumi Inspirasi Kemudian Gina Menjelaskan Tentang Komik Yang Dibuatnya Dan Cara Membilas Sampah Dan Pulang Sesuai Jenisnya Kemudian Kak Nur Dan Timbang Sampah Bumi Inspirasi Nah Berhubung Waktunya Sudah Habis Adik-adik Kakak Di Sini Selaku Bumi Inspirasi Mengucapkan Terima kasih Kepada Adik-adik Yang Sudah Mengikuti Rangkaian Webinar Series Dari Sesi 1 Sesi 4 Ini Walaupun Webinar Kali Terakhir Adik-adik Jangan Patah Semangat Ini Akhir Buat Segalanya Tapi Merupakan Awal Buat Adik-adik Menjadi Superhero Bumi Jadi Adik-adik Harus Menerapkan Ilmu Yang Sudah Didapatkan Kalian Harus Menjadi Superhero Yang Beli Bumi Ini Di Masa Yang Akan Datang Dan Ada info Juga Adik-adik Insya Kita Akan Mengadakan Secara Bumi Nanti Tetap Terus Pantengin Web Dan Sosial Media Kita Siap Adik-adik Siap Siap Sebelum Sebelum Bubar Kakak Pengen Berkosok Dulu Kameranya Tolong Dinyalain Adik-adik Adik-adik Kameranya Nyalain Adik-adik Sudah Sudah Asmi Belum Nyala Kalau Nyalain Juga Kalau Nggak Anif Disney Kayaknya Nyalain Juga Ditunggu Ya Supaya Nyalain Sudah 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 Nah Kakak Pengen Nggak Gayanya Super Hero Keling Bumi Kayak Gini Semuanya Kayak Seperti Ini Ya Kayak Gini Kayak Gini Ini Masih banyak yang 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 Mati Kameranya Belum Nyalain Wah Jawa keren banget Ada stikernya Azmi Hanif Mirza Kitara Kasekar Udah Udah Nyala Nah Kawannya Udah Nyala Juga Ayo Ayo kita semua Bareng-bareng Posenya Kayak Gini Siap Semuanya Kita Hitung Tiga Dua Satu Dan Tiga Sekarang Kayaknya Kayak Gini Tiga Dua Satu Oke Tepuk tangan Dua Dikadik Semua Ya Terima kasih Dikadik Ditunggu Lagi Info Selanjutnya Pak Izin Pamit Ya Dadah Adik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Terima kasih. Terima kasih.